Ini bukan kunci biasa. Ini kunci untuk semua harta yang sudah aku dapatkan seumur hidup. Aku tidak bisa biarkan saudari tamak itu memiliki semua simpananku. Kalau aku tidak bisa memaksa mereka memohon padaku untuk setiap butir nasi, itu artinya aku orang yang payah. Dan jangan panggil aku dengan nama Hasina. Terima kasih. Bagaimana menurutmu? Yang kulakukan ini benar atau tidak? Ah, syukurlah. Makan siang berjalan sangat baik, Zoya. Apakah aku tidak perhatikan? Aku yang melakukan kerja keras tapi semuanya memujimu. Aku ini pria yang luar biasa, kan? Tapi tidak masalah. Kau tahu kan, aku ini orang yang sangat baik sehingga aku bisa berbagi keuntungan denganmu, Zoya. Hei Mona, kenapa kau menangis untuk hal yang tidak begitu penting? Ayolah. Aku akan mengajarkanmu cara memasak, lalu kau mungkin bisa memasak makanan yang enak untuk tuankan nantinya. Jangan khawatir. Ayolah. Bukan itu alasanku. Lalu apa alasannya? Seperti yang kau tahu kan, aku ini pria yang saat bertalenta punya solusi untuk setiap masalah yang ada. Aku akan selesaikan masalahmu dengan satu jantikan tangan saja. Aku menangis karena tuankan. Dia bahkan tidak mengirimku SMS dari pagi. Apalagi menelponku, mana dia sempat. Dia tidak memikirkan apa aku akan kembali atau tidak. Pertama, dia melakukan kesalahan dan sekarang dia menunjukkan sikapnya. Aku seharusnya marah. Ini kesalahannya. Dia seharusnya lebih berusaha untuk menenangkanku. Tapi ternyata tidak sama sekali. Kalau dia minta maaf, dia tidak akan dikenal sebagai Tuan Ahmed Khan yang arogan. Ini bukan yang pertama. Dia selalu seperti itu. Dia tidak pernah minta maaf kalau salah. Aku selalu minta maaf padanya. Kau bilang apa? Aku bilang aku sudah bicara dengannya kemarin malam. Dia menelponmu terlebih dahulu. Tapi seperti biasa, kau tidak pernah mengangkatnya. Jadi, dia menelponku. Waktu aku bicara padanya, dia kelihatannya sangat marah. Dia menanyakan padaku kenapa kau tidak kembali padanya. Jadi, aku bernyanyi pada kakak untuk membawamu kembali pada kakak setelah ritual ini selesai. Ya Tuhan, apa yang salah denganmu, Zoya? Belakangan ini, orang-orang jarang berterima kasih. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih pada orang lain. Sekarang begini saja. Kau hanya punya waktu sekitar dua menit. Kau harus bersiap selama dua menit, dan kemudian aku akan membawamu kembali ke Tuan Khan. Aku hanya butuh semenit. Aku tidak perlu ganti baju. Aku hanya perlu untuk mencuci muka. Oke. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama, Mona. Aneh. Aku akan minta wajib untuk membawa barang-barangmu besok. Karena semua orang ada di rumah sekarang. Kalau mereka melihatmu dengan tas, mereka akan bertanya banyak sekali pertanyaan. Aku akan beritahu pada semua orang kalau waktunya sudah tepat. Tidak apa-apa, Ayan. Tapi kupikir ini rasanya aneh. Kalau kau mau, aku bisa ada di sini saat kau menjelaskan semuanya pada keluargamu. Aku tidak apa-apa. Rasanya aneh meninggalkan ini tanpa memberitahu siapapun. Tidak perlu khawatir apa yang terjadi di sini setelah kau pergi, Zoya. Aku akan mengurus semuanya. Percaya padaku. Kau harus pergi tanpa khawatir. Ayo. Terima kasih, Ya Allah. Zoya mau pergi dari sini. Cukup sudah. Mereka tidak boleh saling dekat. Dan aku ingin kalau dia cepat pergi, dia harus pergi. Apa kau punya tamu? Itu kan penghulu. Ya Allah, bukankah itu penghulu yang sama? Yang memberitahu semua orang tentang pernikahan kita? Iya. Tapi aku tidak mengerti kenapa dia ada di sini. Dan gadis-gadis itu? Hmm. Apakah kau Ayan? Assalamualaikum. Senang bertemu denganmu. Aku Tabasum dan Darubina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ayan. Mereka bekerja di majalah terkenal. Mereka meliput tentang pernikahan yang lain dari yang lain. Dan menuliskan cerita tentang mereka. Mereka juga memenulis tentang Zoya dan pernikahan kalian. Tentunya kalian setuju, kan? Tentang kami? Iya. Kau berasal dari keluarga terkenal, tapi kau menikah di pernikahan biasa. Itu merupakan contoh yang baik. Jadi kami ingin meliput kalian berdua. Contohnya, momen setelah pernikahan kalian. Dan bagaimana Zoya bisa menyesuaikan diri. Kami ingin membuat film tentang ini. Hmm. Sekarang Zoya ingin, dia... Siapa penulis ini? Kau tidak bisa memanggil komite majelis untuk datang ke keluarga ini. Hah? Kami tidak terima kedatangan kalian. Kalian pergi saja. Pergilah dari sini. Tolong pergi dari sini. Kau kenapa, Shirin? Tapi, kamu punya... Ini sudah ada batasnya. Kenapa kami mengundang wartawan? Keluarga ini baik-baik dan tidak pernah memanipulasi atau cerita apapun pada menantunya. Kami tidak mau. Suamiku, Tuan Sidik. Dia adalah orang terpandang dan dia sangat dihormati di sini. Dia tidak suka dengan semua hal ini. Anda ini bicara apa, Nyonya? Bukankah Anda yang memanggil kami ke sini? Aku? Bagaimana ini? Buat apa aku memanggil kalian ke sini? Apa yang kau katakan? Para gadis ini berbicara padamu dengan kehadiranku. Lalu, kenapa Tuan Sidik menolak semua ini? Dengar, mereka ingin memberi contoh pada komunitas kita. Tuan Sidik selalu mendukung tindakan seperti ini. Oh. Aku rasa kau harus memberikan mereka izin untuk melakukan wawancara. Siapa yang sudah menggunakan namaku untuk mengundang mereka datang ke sini? Jelas sekali ada yang ingin agar Joya tetap tinggal di rumah ini. Tapi siapa dia? Oh, aku yakin. Ini pasti perbuatan Bilorani. Aku harap Nyonya tidak keberatan akan hal ini. Kami hanya butuh dua hari saja. Kami akan datang kembali dengan seluruh kru dan memfilmkan kalian. Ayan. Ayan. Kau akan melakukan hal yang bagus. Ini akan membuat keluargamu bangga apabila kau membagikan pada dunia. Iya. Tapi kami tidak bisa melakukan ini, Pak. Kenapa? Zoya tidak bisa diwawancara karena dia akan pergi. Zoya tidak bisa diwawancara karena dia akan pergi.